Intro Secara garis besar, ada dua jenis YouTube Content Creator. Yang pertama adalah seorang public figure yang sudah mempunyai fans seperti Raffi Ahmad dan Deddy Cobusher. Dan kategori kedua, YouTuber yang merintis popularitas dari awal seperti Adol Zell, Skinny Indonesia 24, dan Raditya Dika. Buat yang merintis dari awal, perjalanannya cukup panjang. Kamu bisa melihat perjalanan karir Skinny Indonesia 24. Dia mulai membuat konten YouTube di tahun 2011. Dan setelah itu, dia mulai mendapatkan subscriber yang banyak setelah dia membuat serial Modus di tahun 2012. Modus, Modus, Modus! So I just came back from India. And in Indonesia, in Jakarta, apalagi di Jakarta ya, semuanya itu, it's a fucking modus, semuanya. Lalu sangat booming di tahun 2013, saat dia diajak berkolaborasi untuk konten webseries bersama Raditya Dika. Yang berjudul, Malam Minggu Miko. Gue sih niatnya hari ini mau kenalan sama dia, Dov. Gue dah nyiapin ini segala. Kalau di film-film kan, biasanya kalau tetangga baru suka minjem gula sama garam. Nah, ini gue yang datang ke sana duluan minjemin dia. Good idea! Bisa dilihat dari contoh perjalanan karir Skinny Indonesia 24, dibutuhkan waktu 2 tahun untuk dia benar-benar bisa besar di YouTube. Punya subscriber yang banyak dan dapat menghasilkan penghasilan dari YouTube. Contoh seorang YouTuber gaming, MiawAug. Dia memulai karirnya di YouTube pada tahun 2014. Namun, saat itu dia masih menjadikan YouTube sebagai sampingan untuk meluangkan hobinya sebagai gamers. Dan di tahun 2016, dia keluar dari pekerjaannya dan memutuskan untuk menjadi seorang full-time YouTube content creator. Di tahun 2016 itu, dia mempunyai subscriber sebanyak 2 ribuan dan videonya ditonton tidak lebih dari 200 viewers. Dan belum mendapatkan penghasilan sama sekali. Setelah selama hampir dari 2 tahun fokus mengembangkan channel YouTube-nya, di akhir tahun 2017, dia sudah mempunyai sekitar 10 ribuan subscriber dan 100 ribuan viewers. Disitulah dia mulai mendapatkan penghasilan sekitar 3-4 juta rupiah per bulannya. Dan seiring berjalannya waktu, di tahun 2021, saat di-interview oleh Deddy Kobusier, dia bilang dia sudah bisa membeli rumah yang seharga kisaran 5 miliar rupiah. Dan itu adalah hasil dari 4 tahun perjalanannya menjadi seorang YouTube content creator. Ya, aku bisa bilang di sini, aku udah bisa beli rumah sendiri dari hasil aku main game. So, you buy a house seharga 3-4 M-an? Agak lebih dikit lah, Om. 6 M? Kurang dikit lah, Om. Contoh lainnya lagi, Radit Yedika. Sebenarnya YouTube bukanlah pertama kalinya ia mengawali karir sebagai publik figur. Berawal dari kegemarannya menulis, saat kelas 2 SMA, ia membuat blog di mana ia menceritakan kesehariannya. Ia terus menulis sampai saat ia kuliah. Dan saat itu, ternyata antusiasme audiens sangat bagus. Hingga di tahun 2003, Radit Yedika memenangkan penghargaan Indonesia Blog Award. Selanjutnya, di tahun 2005, ia merilis buku Kambing Jantan, yang merupakan kompilasi dari tulisan-tulisannya di blog. Baru di tahun 2012, ia membuat konten di YouTube. Ia membuat serial Malam Minggu Miko. Hingga di tahun 2014, ia menjadi orang pertama dari Indonesia yang memiliki lebih dari 1 juta subscriber. Melejitnya subscriber Radit Yedika juga didukung oleh popularitas film Radit, yang juga kebetulan dirilis di tahun itu, yaitu Cinta Brontosaurus. Lu tau kan, tiap penulis yang pengen sukses, harus punya agen yang bisa bikin dia sukses. Jadi Radit Yedika memerlukan waktu sekitar 2 tahun dan 56 video untuk bisa mempunyai 1 juta subscriber dengan usaha-usaha dan teknik-teknik yang dilancarkan Radit. Secara garis besar, ada beberapa tahap untuk menjadi YouTuber sukses. Pertama adalah tahap pencarian jati diri dan ciri khas dari channel video kamu. Lalu kedua, proses mendapatkan subscriber yang niche. Lalu tahap selanjutnya adalah subscriber tumbuh dengan pesat. Di saat ini, kamu sudah bisa menjadi nano-influencer dengan memiliki 1.000-10.000 subscriber. Lalu menjadi mikro-influencer dengan memiliki 10.000-100.000 subscriber. Lalu makro-influencer dengan 100.000-1.000.000 subscriber. Dan yang terakhir, elite-influencer dengan jumlah subscriber lebih dari 1 juta. Berdasarkan data, 96% dari YouTube-kernik kreator gagal. 96,5% orang yang mencoba untuk menjadi YouTuber tidak akan berhasil. Mereka bahkan tidak sampai ke nano-influencer yang mempunyai 1.000 subscriber. Jadi, kita bisa lihat dari sini, jadi YouTuber sukses itu nggak gampang. Hampir semua yang mulai dari nol pasti akan menghadapi ketidakpastian dan banyak kegagalan. Karena tidak ada patokan untuk setiap tahapnya akan berapa lama. Tergantung seberapa banyak percobaan yang kamu lakukan. Dan di setiap percobaan, seberapa banyak kamu mendapatkan pembelajaran. Dari setiap pembelajaran, seberapa cepat kamu mengambil pembelajaran tersebut menjadi sebuah inovasi di video kamu selanjutnya. Jadi, ya, memang kamu akan melihat banyak usaha kamu yang tidak langsung berhasil. Tapi yang dapat belajar dengan cepat dan secara konsisten mencoba terus, maka kesuksesan akan jadi miliknya. Eh, ngomong-ngomong, saat di tahap nano-influencer, kamu sudah dapat mendaftar di YouTube Partner Program. Nano-influencer juga merupakan tahap di mana kamu bisa mulai mendapatkan endorsement atau job-job dari brand. Dari sana, pemasukan dari YouTube akan mengikuti seberapa kamu konsisten mempertahankan prestasi kamu dan pengembangkan lagi challenge YouTube kamu. Bahkan sekarang, menurut survei internal dari beberapa agensi digital, mereka makin melirik micro-influencer di samping YouTuber-YouTuber top. Kenapa? Karena mereka mempunyai subscriber yang lebih loyal dan audiens yang lebih banyak berinteraksi dengan micro-influencer dibandingkan dengan top YouTuber. Jadi, teman-teman di Indonesia, peluang untuk menjadi YouTuber masih terbuka lebar banget buat mereka yang ingin mengerjakan hal yang dicintai sekaligus mendapatkan penghasilan. Tapi, konsistensi, kesabaran, dan mental kamu akan diuji banget selama proses ini loh. Sampai di sini, udah kebayangkan gimana kalian akan melewati journey yang kurang lebih mirip dengan cerita di atas. Lama banget untuk bisa mulai dapet uang. Ya iyalah, karena kalau kamu mau sukses memang gak ada yang instan, teman-teman. Terus, kenapa sih mereka kok tahan gak dapet uang dalam waktu lama? Apa sih sebenarnya yang mereka nikmatin?